Saat ini telah hadir di tengah masyarakat Sukabumi, salah satu perusahaan permodalan dengan konsep sistem syariah murni. Tujuannya agar masyarakat bisa menjalani usaha meski tanpa harus mengeluarkan modal. BMB menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin berusaha bangkit dari keterpurukan. Menurut pendiri BMB, Johannes Hermawan Sugianto, BMB lahir berbeda dan sengaja dibentuk untuk membantu masyarakat yang mau berusaha. Seperti kita ketahui, saat ini pemenuhan kebutuhan sembako sangatlah tinggi. Tentunya dengan sistem syariah murni yang diluncurkan, BMB siap membantu memenuhi pasokan bahan pokok tersebut tanpa harus mengeluarkan modal. BMB juga menawarkan kemudahan hanya dengan cukup mendaftarkan diri, dilengkapi dengan identitas penduduk, sudah menjadi mitra BMB tanpa melibatkan perbankan. Dengan sistem menyimpan barang, setelah terjual baru membayar belakangan. Menurut Johannes, sebenarnya banyak program yang dikeluarkan BMB seperti membantu permodalan renovasi rumah, konstruksi, dan lainnya. Jika ingin bergabung menjadi mitra, bisa langsung ke kantor BMB. Berada di Jalan Pasundan No. 91 Nyomplong, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Nama perusahaan kami itu Bangkit Madani Baroka. Jadi disingkatnya BMB. Kalau lebih di lapangan, itu lebih dikenalnya dengan nama BMB. Kita jalanin, tidak menggunakan uang, jadi orang yang mau jualan lotek, kita sediakan meja, kursi, dia punya cobek, dia punya kaleng kerupuk, piring, sendok, gitu ya. Dia paling harganya sekitar 1 juta, 1 juta setengah, gitu. Terus ada juga yang mau dibuatin kiosk. Nah akhirnya kita datangin ke rumahnya, rumahnya rumah sederhana, ada ruang tamu, nggak ada ruang tamu. Nah ruang tamunya kita sekat, kita jadikan warung, bukannya warung sembarangan, tetapi kalau orang yang melihat warung itu pasti happy banget. Menarik. Sementara itu, BMB sendiri sudah berkiprah kurang lebih hampir 2 tahun di Sukabumi. Saat ini sudah ada sebanyak 500 mitra yang tergabung baik di kota Sukabumi maupun di kabupaten Sukabumi. Saya juga udah ngerasain gitu, tambah usaha saya makin lancar, jadi ada penghasilan sedikit-sedikit juga gitu. Sebelum dari ini juga saya masih kekurangan, tapi sekarang udah gabung di sini saya lebih nyaman lah gitu. Impian kan pengen punya warung besar pak, mudah-mudahan aja gitu, terlaksana gitu. Kalau yang ibu-ibu mungkin belum tahu, mungkin BMB, ya yuk kita ikut-ikut BMB gitu. Mudah-mudahan cita-cita kita itu tersalurkan lewat BMB gitu, impian kita itu gitu. Alhamdulillah, saya bisa lebih giat kerja sama bisa hasil atur rami dari rumah ke rumah, meruntukkan produk BMB, itu aja. Dari Sukabumi, Sofwan Zulfikar melaporkan untuk Dinamika.